Terima kasih Anda masih bersama kami, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Jayadi. Pak Jayadi meskipun bisa dibilang ini adalah reshuffle, isunya adalah reshuffle terbatas, tapi dengan adanya restek di belakang Mendikbud ini kan artinya ada tanggung jawab yang lebih nantinya yang akan ditanggung Panadim, sementara kritik juga masuk di saat yang sama. Nah, Anda sendiri melihat untuk kementerian ini apakah memang sudah cukup progresif sehingga dinilai tidak perlu sosok baru, Pak Jayadi? Kalau progresif kan belum terlihat Pak Nadim itu, malah kan belakangan itu kan yang diberitakan tentang dia kan banyak kasus-kasus ya, seperti kasus petajalan pendidikan nasional yang ribut dengan Muhammadiyah misalnya, soal isu tidak ada kata-kata agama di situ, yang baru saja itu dengan NU ya, soal kamus sejarah misalnya. Jadi beliau lebih banyak disorot publik dari isu-isu yang sifatnya tidak substantif begitu. Seharusnya kalau menteri itu sudah melakukan terobosan yang signifikan, maka yang menjadi perhatian publik adalah terobosan-terobosan beliau itu. Jadi memang saya pribadi belum melihat terobosan yang jelas gitu. Saya kan dosen di keguruan tinggi kan, belum terlihat juga apa yang menjadi terobosan beliau. Karena apa namanya, dulu kementerian pendidikan itu di periode awal Pak Jokowi hanya mencakup sekolah dasar dan menengah ya. Jadi pendidikan tinggi tidak masuk menjadi tanggung jawabnya, itu pendidikan tinggi waktu itu dimasukkan ke kemeristek, dikti waktu itu. Nah di jaman Pak Nadim, di jaman Pak Jokowi periode kedua itu dikti dikembalikan. Jadi seharusnya kan sudah terlihat tuh apa terobosan-terobosan yang dilakukan. Yang cukup didengar publik atau di kalangan perubahan tinggi adalah istilah merdeka belajar gitu. Atau kampus merdeka kalau di kampus ya. Itu pun sebetulnya menurut saya belum jelas betul bagaimana tuh implementasinya. Banyak dosen misalnya nggak tahu. Saya pribadi tidak begitu jelas dengan program itu. Jadi dengan kata lain, kalaupun ada terobosannya Pak Nadim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selama ini, itu belum terlihat oleh stakeholder secara luas, belum terlihat oleh publik. Terobosannya selama pandemi juga begitu. Jadi kalau misalnya Kementerian Kemdikbud ditambah dengan Ristek gitu, itu saya kira nanti bebannya akan ada di diktinya. Meskipun kita juga, saya sendiri belum tahu persis. Karena kemeristek itu kan dibagi dua nanti tugasnya. Ada yang diserahkan ke Dikti, ke Mendikbud, ada yang diserahkan ke BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional itu. Yang mana saja itu yang diserahkan ke Dikti, yang mana diserahkan ke BRIN gitu. Jadi sebetulnya bisa jadi Kemdikbud dengan Ristek itu hanya menambahkan sebagian kecil saja dari tugas-tugas yang ada di Ristek yang ada sekarang. Sementara sebagian besar tugas Risteknya diserahkan ke BRIN misalnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional itu. Jadi itu mungkin tidak akan terlalu menambah beban bagi beliau untuk urusan pendidikan tinggi dan riset. Saya kira nanti riset akan lebih banyak dilekatkan ke pendidikan tinggi. Karena memang pendidikan tinggi yang secara inherent itu dalam melaksanakan fungsinya, salah satu fungsinya adalah fungsi penelitian, fungsi riset. Tetapi riset-riset yang tampaknya dibutuhkan ke depan adalah riset-riset yang terkait langsung dengan terutama recovery dan pemulihan ekonomi nasional. Selain riset-riset lanjutan soal vaksin, soal COVID-19, kesehatan dan sebagainya. Itu mungkin akan lebih banyak diserahkan ke BRIN mungkin. Jadi Dikti mungkin cuma menegaskan saja fungsi risetnya, tidak terlalu menambah banyak. Mungkin ya, tapi kan kita belum tahu persis bagaimana pelaksanaannya ke depan. Baik, Pak Jayadi saat ini kita sudah tersambung dengan Pak Fajrul. Selamat pagi Pak Fajrul. Pak Fajrul. Pak Jayadi, apa kabar? Iya Pak Fajrul, jadi hingga pagi ini isu reshuffle, apakah masih Pak Jokowi dan Tuhan yang tahu atau sudah ada isu yang berkembang Pak Fajrul? Tentu masih saja berlaku demikian Pak Jokowi dan Tuhan yang tahu. Karena ini kan keputusan yang sangat penting. Dan sesuai dengan aturan ketatanegaraan yang akan menyampaikan dan mengumumkan secara langsung kepada publik kan. Tentu Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi Dodo. Sama seperti kalau dalam satu korporasi, parla perusahaan, pengumuman penting kan disampaikan oleh CEO kan. Tidak mungkin disampaikan oleh misalnya assistant manager atau manager begitu kan ya. Karena keputusan yang sangat penting apalagi seperti menteri dan kemudian pembentukan kementerian dan pengubahan kementerian termasuk pembentukan lembaga baru itu sangat krusial untuk kelanjutan hidup satu organisasi. Jadi harus CEO-nya. Nah di dalam ketatanegaraan CEO-nya adalah Presiden Jokowi Dodo. Nah tapi yang terpenting kan kita sudah mengetahui bahwa sesuai dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2008, yaitu untuk pengubahan kementerian yaitu Kemen Ristekbrin dan Kemen Dikput Dikti itu akan diadakan penggabungan. Dan itu sudah disetujui oleh DPR dengan sejumlah pertimbangan yang juga pertimbangannya itu secara khusus disebut di dalam Undang-Undang 39 tahun 2008. Jadi apabila sesuai dengan pertimbangan yang ada di sana, misalnya tentang efisiensi, efektivitas, adaptasi tentang perubahan dan beberapa hal yang lain, dan itu menjadi alasan dari pihak DPR kemudian memberikan pertimbangan. Istilahnya sih di dalam Undang-Undang 39 itu memberikan pertimbangan. Istilahnya bukan memberikan persetujuan, tapi DPR memberikan pertimbangan. Kemudian yang BKPM akan dijadikan menjadi Kementerian Investasi, di mana akan diharapkan melahirkan penciptaan ekosistem investasi yang lebih baik. Sementara PRIN akan otonom, berdiri sendiri di bawah Presiden, sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2019. Nanti akan bergabung di sana itu antara lain, LIPI, BBPT, LAPAN, BAPETAN, BAPETAN akan dikoordinir. Di bawah PRIN, gitu. Baik, nah ini untuk Kemendikbud Ristek, apakah ini tidak terlalu terbebani begitu Pak, untuk Kemendikbud sendiri ditambah dengan Ristek, nanti tanggung jawabnya akan semakin besar. Sementara itu Pak Jayadi tadi sempat bilang juga sebenarnya untuk Kementerian ini tidak begitu progresif hingga saat ini. Saya hanya bisa menyampaikan sampai sekarang ini bahwa kebijakan untuk penggabungan yang sudah diberi pertimbangan oleh DPR ini, ini sebenarnya dalam rangka memastikan bahwa kebijakan riset itu kembali ke maruah pendidikan tinggi. Nah ini yang sejalan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di mana tugasnya kan tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi akan lebih pada riset-riset yang terkait secara langsung dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan secara langsung. Mungkin juga bisa tidak langsung, karena kalau badan riset dan inovasi itu praktis seperti penelitian terapan. Sementara yang di perguruan tinggi bisa juga, iya bisa tidak kan seperti itu. Karena kalau di perguruan tinggi, umumnya seperti kami Pak Jayadi, saya itu, Kalau dulu melakukan penelitian, kadang-kadang lebih banyak ditanyanya itu pada pasien pribadi, tidak ditanya mengenai apakah ini akan bermanfaat secara langsung ke dalam kehidupan masyarakat gitu. Kadang-kadang pertanyaannya tidak begitu, walaupun di dalam, biasanya di latar belakang selalu disebut, apa untuk kemajuan teoritis apa, untuk kemajuan metodologi apa, untuk kemajuan praktis apa. Tapi umumnya kita di perguruan tinggi, didorongnya itu ke arah untuk memberikan sumbangan pada kemajuan teoritis dan kemajuan metodologis. Karena kemajuan praktisnya, seringkali, kalaupun suka ditanya dalam ujian, lebih dianggap sebagai sesuatu yang, apa, tambahan yang, kalaupun bisa, itu bagus banget, kalaupun tidak, kami biasanya lebih ditanya ke arah kemajuan teoritis dan kemajuan metodologis, sumbangan teoritis dan sumbangan metodologisnya. Jadi berin, itu akan lebih kepada penelitian yang sifatnya praktis. Karena kalau kita lihat, yang tergabung di dalamnya ini kan betul-betul penelitian praktis semua. Cuma lihat, misalnya di dalamnya ada BPPT, ada LITI, ada LAPAN, ada BAPETEN, walaupun saya lihat juga LITI kan, bagi yang mempengaruhi Indonesia juga lebih banyak juga mendorong ke arah kemajuan teoritis maupun metodologis juga, seringkali. Oke, berarti riset untuk kemajuan dikbut ini lebih ke dikti ya, Pak Fajrul? Ya, kalau istilahnya pemerintah itu begini, jadi riset yang dikerandalikan oleh BRIM itu bukan untuk riset semata, tetapnya jadi disegrasikan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, kemanusiaan dan peradaban Indonesia. Jadi memang riset praktis sebenarnya. Artinya memang masih dipimpin oleh orang yang sama, Pak Nadiem nantinya? Yang mana ini? Mendikbut Ristek? Ini, nah seperti tadi, asisten manajer atau general manajer tidak boleh menyampaikan keputusan penting. Yang boleh menyampaikan itu adalah CEO-nya. Baik, gila penggul, Pak Fajrul. Yang di luar ini, kalaupun tahu, ya tetap juga harus menghormati CEO kan. Oke. Biasanya juga sudah tahu kan, bahwa ini akan ada penggantian. Biasanya asisten manajer itu tahu, atau manajer tahu, ini akan ada direksi yang ganti nih. Ada general manajer yang ganti. Tetapi tetap kan di hari hanya yang mengumumkan, ya tetap CEO-nya. Baik. Pak Fajrul, kenapa kita butuh kementerian investasi? Apakah BKPM sejauh ini tidak begitu cukup untuk bisa mengejar target-target pemerintah? Tampaknya, karena kalau badan itu lebih banyak ke arah pelaksanaan kebijakan, Pak. Sementara kalau kementerian itu lebih luas cakupannya, menjadi semacam pembentuk kebijakan, dan koordinasinya juga dengan kementerian yang lain akan lebih mudah, ya. Karena kalau kementerian dengan antar kementerian itu akan lebih mudah, selain juga kalau dia sudah kementerian, dia memiliki sumber dana yang lebih besar biasanya sih, menurut saya, dibandingkan dengan lembaga biasa. Oke. Sementara dalam kondisi ekonomi sekarang, tahun ini saja pemerintah kan menginginkan, Presiden sebenarnya menginginkan agar pertumbuhan ekonomi itu kurang lebih 5 persen. Dan sementara lembaga-lembaga ada yang mengatakan bisa kalau 7 persen asal bisa mengatasi yang namanya pandemi COVID-19 ini. Makanya ini kan Presiden mati-matian nih, mengeluarkan dana agar vaksinasi gratis itu sebesar 74 triliun. Dan termasuk juga untuk salah satu alat pendorong untuk investasi ini adalah Ibu Kota Negara kan, yang dipenajang Pasar Utara dan Pasar Timur itu. Itu diharapkan bisa menarik sekitar kurang lebih 500 triliun investasi di sana. Dan ada sebagian pemerintah, tetapi sebagian besarnya sekitar 80 persen itu adalah dari investasi luar. Jadi itu sekaligus untuk menarik investasi, kalau IKN itu sekaligus juga untuk untuk melakukan Indonesia Sentris pemerataan ke daerah Tengah dan Timur. Itu salah satu juga. Oke, nah ini ada juga isu Pak Fajro akan ada nama-nama dari partai yang disebut-sebut akan masuk kementerian. Nah itu gimana tuh Pak? Nah sekali lagi itu CEO yang akan mengumumkan, yaitu Presiden Joko Widodo sendiri yang akan mengumumkan. Tapi evaluasi dari kementerian-kementerian saat ini seperti apa sih? Adakah kementerian yang dianggap sangat tidak progresif sehingga memang harus ada semacam perubahan begitu? Secara fungsional sebenarnya yang melakukan evaluasi itu adalah KSP, kantor staff Presiden, yang bisa memberikan rapor. Dan rapor itu biasanya disampaikan secara langsung kepada Presiden. Jadi hanya mereka yang tahu bagaimana kita yang di luar kan cuma bisa merasakan yang ini, yang ini nampaknya lebih fokus dalam pekerjaan atau segala macam. Tapi kan kita tidak bisa memberikan, kita tidak punya wewenang untuk memberikan penilaian itu. Yang ditugasi itu adalah kantor staff Presiden, lalu kemudian berhubungan secara langsung dengan Presiden. Baik, ada isu juga yang berkembang bahwa menteri salah satu yang akan diri shuffle itu adalah kementerian yang berubah dengan perdagangan begitu. Apakah memang untuk kementerian tersebut mungkin sudah ada pembicaraan ataupun semacam evaluasi seperti itu yang dilakukan selama ini dengan Presiden? Sementara ini kita sebenarnya tidak tahu persis kan mengenai termasuk juga kapan, siapa, berapa banyak kementerian yang akan mengalami pengubahan. Yang kita tahu kan tadi hanya dua itu saja. Oke. Yang secara persis yaitu Kementerian Investasi, itu pembentukan kementerian baru, dan kemudian pengubahan kementerian yaitu karena penggabungan. Karena kan jumlahnya harus 34, jadi harus digabung. Karena ketika BKPM menjadi kementerian, berarti ada dua yang harus digabung sekaligus. Nah, jadi supaya jumlahnya tetap 34, karena ini kan sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 2008. Hanya boleh 34 kementerian. Baik, Pak Fajrul, saya ingin ke Pak Jayadi. Ya, baik. Pak Jayadi, soal isu akan ada orang parpol yang akan masuk ke Kabinet Jokowi nanti setelah reshuffle. Apakah memang kemungkinannya hampir tidak ada karena selama ini koalisi partai cukup solid di Kabinet? Pak Jayadi. Ya, mungkin ya. Tapi memang kalau dari sudut pandang tadi yang saya sebut, kalau reshuffle itu kebutuhannya untuk memperkuat soliditas misalnya koalisi pendukung presiden, maka kebutuhan itu kan tidak ada. Karena misalnya tidak ada partai pendukung presiden yang sekarang ini yang, apa istilahnya itu, balelo, yang tidak mendukung kebijakan presiden. Partai-partai pendukung koalisi sekarang itu pertama jumlahnya sudah 74 persen lebih, hampir 75 persen dari segi jumlah kursi di DPR. Jadi itu sangat aman kalau mereka solid mendukung presiden. Dan itu terbuktikan para pendukung presiden ini di koalisi kan cukup patuh menurut saya. Bahkan ketika presiden meminta mereka untuk mengubah sikap dalam 1-2 hari saja. Misalnya kemarin, isu revisi Undang-Undang Pemilu. Itu kan partai-partai politik sudah rame-rame, termasuk partai politik pendukung presiden, berencana mengubah itu, melakukan revisi. Dan sudah sampai di DPR itu pembahasannya, maksud saya sudah sampai di badan legislatif. Badan legislasi DPR tinggal diketok menjadi prolegnas. Tapi tiba-tiba ada beberapa partai yang dipanggil presiden untuk mengubah sikapnya. Partai-partai itu patuh pada presiden. Jadi dukungan koalisi saat ini, minimal saat ini, nah itu sangat solid. Jadi kalau ada tambahan partai baru, nah itu pasti tujuannya bukan untuk soliditas koalisi presiden. Tentu ada tujuan lain. Misalnya tujuan lain itu, satu untuk mengakomodasi permintaan dari partai politik yang bersangkutan misalnya. Karena, dan presiden setuju. Atau presiden ingin betul-betul mengurangi partai yang berada di luar pemerintahan. Kan itu menarik tuh kalau misalnya ada partai baru masuk, yang kemarin kan rumornya itu PAN ya, yang banyak diberitakan itu. Jadi kalau PAN masuk, berarti nanti partai yang di luar parlemen tinggal 18 persen. Yang maksud saya partai yang di luar koalisi presiden itu tinggal 18 persen. Koalisi presiden akan 82. Itu, apa namanya, akan membuat tidak sehat demokrasi kita. Kalau itu dimasukkan. Kenapa? Karena kekuatan di luar koalisi itu kan biasanya lebih kritis terhadap pemerintah. Kalaupun mereka tidak tegas menyatakan oposisi. Dan kekuatan kritis itu diperlukan. Justru agar kebijakan-kebijakan presiden itu, kelemahan-kelemahannya bisa dilihat gitu. Tidak yes man jadinya di DPR itu. Jadi tidak ada sebetulnya kebutuhan dari sisi itu. Jadi kalau ada yang masuk, itu ada pertimbangan lain. Kalau ada partai baru yang masuk di luar koalisi pendukung presiden yang ada sekarang. Baik. Pak Jayadi, saya kembali ke Pak Fajrul. Nah ini menarik nih Pak Fajrul. Menurut Anda, kekuatan partai politik yang sangat mayoritas di kabinet. Sehingga di luar itu kemudian menjadi minor dan bisa ada potensi yes man aja begitu kan kalau misalnya mayoritas dari partai politik di dalam kabinet. Menurut Anda ini seperti apa? Saya sih bersepakat sebagian besar dengan Pak Fajrul. Pak Jayadi, pada dasarnya memang presiden ingin mencari istilah yang selalu putra putri terbaik Indonesia tanpa melihat latar belakang lagi. Itu kan sebenarnya ada kan istilah semacam elektoral, insentif itu. Jadi ada semacam insentif kepemiluan gitu lah ya mungkin. Yang diharapkan masih bisa diproduksi. Presiden kan juga 2024 tidak selesai. Jadi beliau tidak lagi memerlukan hal tersebut dan kemudian memang juga daya dukung di parlemen terhadap pemerintahan juga sangat baik. Seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Jayadi. Jadi tetapi tetap saja presiden selalu mengatakan saya ingin mengambil apa itu putra putri terbaik Indonesia. Tidak lagi melihat suku agama, ras, golongan, partai politik begitu. Bahkan orang seperti pesaing beliau secara langsung yaitu Pak Prabowo dan kemudian juga Pak Sandiaga Uno kan juga sudah bergabung. Yang orang-orang menyangka bahwa pertarungan yang sangat keras pada Pilpres yang lalu itu akan berbuah terus-menerus ada pembelahan di masyarakat. Itu ternyata tidak terjadi. Nah, kemudian yang kedua saya setuju juga bahwa demokrasi harus kita pertahankan dan salah satu jantung demokrasi itu mungkin yang paling utama adalah prasarat demokrasi itu adalah kritik. Nah, umumnya kritik akan lebih mudah disampaikan kalau ada pihak yang sebenarnya kita tidak mengenal oposisi sih. Itu kan oposisi istilah di dalam Kabinet Parlementer, di dalam Indonesia kan sebenarnya tidak ada, ya mungkin kita menyebutnya sebagai keseimbangan saja. Ya, ya. Macam keseimbangan dan hal-halnya adalah kritik itu akan lebih mudah kalau ada yang tidak berada di dalam pemerintahan. Tetapi, yang di dalam pemerintahan juga tetap melakukan kritik kalau kita lihat ya, keras sekali kan juga terhadap isu-isu tertentu. Bahkan seperti partai yang paling pendukung Pak Presiden sendiri, untuk isu tertentu sangat keras dan suara begitu. Jadi, tetap tidak tertutup kemungkinan bahwa kritik itu juga berada secara internal dan juga bisa dilakukan secara eksternal. Tapi, pada intinya sebagian besar saya sebutuh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fajrul, tentunya kita akan menantikan bagaimana putusan dari Presiden pada hari ini. Terima kasih Pak Fajrul telah bergabung bersama kami. Kau perjalanan kamu hari ini ya? Baik, terima kasih Pak Fajrul telah bergabung. Terima kasih Pak Jayadi. Selamat pagi. Pak Jayadi, terima kasih juga telah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta pada pagi hari ini. Pak Fajrul akan menasihkan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.